Kemudian selanjutnya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Izin bertanya Pernah ketika Pernah ketika ada seperti jimat Di rumah kontrakan saya Saya mau membuang jimat itu Seperti ada rasa takut Deg-degan Takutnya ada rasa sungkan ke saudara Yang jadi matahari Saat saya mau membakarnya Jadi saya serahkan lagi Ke yang punya Apakah rasa takut saya itu berdosa Ya Ustadz Saya takut dan merasa gak nyaman Ketika ada jimat tersebut Tapi saya sadar Saya yakinkan hati saya Bahwa jimat itu tidak akan Datangkan bahaya Barakallahu fikum Nah mahibbati filah Kita tahu jimat-jimat Dibikin biasanya dengan ritual Biasanya memang ada Jin ya Yang menjaganya Ada haddamnya mungkin Bahasa mereka Apa yang perlu kita lakukan Allah tadi mengatakan Fala takhafu Jangan takut semua Takutlah kepada Kekhawatiran kita Kalau tadi Akan diganggu sama yang jaga jimat ini Akan diganggu sama yang bikin jimat ini Ini Ya Mencelai Keimanan kita Kepada Allah Azzawajal Padahal kita tahu ini perbuatan yang tidak benar Dulu Allah sebutkan di surat Al-jin Bagaimana Ada sebagian manusia Nanti kita akan bahas Masalah isti'adah Ada sebagian laki-laki Dari kalangan manusia Yang meminta pelindungan Kepada sebagian bangsa jin Maka bangsa jin semakin Semakin sok Kepada manusia ini Semakin menyusahkan orang Maka yang seharusnya dilakukan tadi Adalah Menyampaikan kepada keluarga Jimatnya ini Diambil ya Lalu disampaikan Karena boleh jadi Kalau jimat itu dihancurin Sedangkan Engkau tidak termasuk yang berkuasa Di rumah tersebut Yang ada keributan Mereka bukan Meninggalkan jimat tersebut Mereka mungkin cari jimat baru lagi Karena mereka punya perasaan takut Jimat itu hilang Oh nanti balaknya masuk ke rumah Ini dan itu Ini yang diinginkan oleh jin Jadi manusia itu bergantung Kepada jimat ini Maka lebih baik yang dilakukan itu Diambil jimat tersebut Kemudian ngobrol sama keluarganya Sampaikan dengan jelas Setelah itu Kalau mereka memang mau Itu bisa hancurkan Karena mengingkari Kemungkaran dengan tangan ini Ada syaratnya Yang salah satunya Tidak boleh menimbulkan Kemungkaran yang lebih dahsyat Sampai walaupun itu kesyirikan Bagaimana Rasulullah S.A.W. Ketika beliau berada di Mekah Selama 13 tahun Itu tidak ada satupun Patung berhala Yang Nabi A.S. Hancurkan Tidak ada Padahal beliau tawaf Melihat itu patung-patung Selama 13 tahun Tapi karena memang beliau Tidak berkuasa di sana Dan boleh jadi Kalau beliau menghancurkan Akan terhiri kemungkaran Yang lebih dahsyat Maka beliau tinggalkan Sampai kapan Sampai beliau punya kekuasaan Maka tatkala beliau Balik ke kota Mekah Sebagai penguasa Penaklu Maka tatkala itu Semua itu dihancur Maka ini pelajaran Buat kita semua Yang namanya Mengingkari kemungkaran itu Ada Kata caranya Ada metodenya Ada syarat dan ketentuannya Jangan karena melihat berhala Kemudian serta-merta Menghancurkannya Engkau siapa? Oh ini kemungkaran? Nah Engkau harus belajar Tata cara Mengingkari Kemungkaran Barakul Afiq Mungkin kita ke pertanyaan terakhir Syaat Mayogi Jazakumullah Khair